108 dari program studi serjana kedokteran gigi dan profesi dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Saat ini saya akan mensimulasikan pengambilan gambar radiografi periapikal dengan teknik paralel dan bisep pink Silahkan duduk Bu Perkenalkan saya di Tami adalah operator yang hari ini akan mengambil gambar radiografi Sebelumnya bisa dilihat untuk sudut tunjukannya Baik, terima kasih Di sini dijelaskan bahwa dokter sebelumnya ingin dilakukan pengambilan gambar radiografi pada gigi depan Ibu atas dan bawah Sebelumnya dengan Ibu siapa? Nama saya Kadek Sulandari Usianya berapa ya Bu? 35 Ibu dari mana? Meningih Apakah Ibu sedang mengandung saat ini? Tidak Atau apakah Ibu melakukan prosedur perawatan radiografi? Tidak Apakah Sudah pernah melakukan ronson sebelumnya? Tidak Terima kasih Pasien duduk dengan tegak dan panang lurus ke depan Posisikan kepala pasien untuk pengambilan radiografi rahang bawah garis ragus ke sudut mulut sejajar dengan lantai Reseptor gambar ditempatkan pada film holder Untuk gigi posterior, film diposisikan horizontal Ukuran film radiografi gigi posterior berukuran sekitar 31 x 41 mm Bagian film yang sensitif yang ditandai dengan adanya dot mengarah ke arah sinar datang Dan posisi dot berada di oklusal gigi Posisikan film di mulut sejajar dengan sumbu panjang gigi yang akan diambil radiografinya Film diletakkan 2-3 mm melebihi permukaan nisi sal gigi Instruksikan pasien untuk menggigit bite tap secara perlahan Kemudian, arahkan kondusin Rx tegak lurus dengan sumbu panjang gigi dan sumbu film Arahkan kondusin Rx tepat pada ring Operator keluar ruangan dan menekan tombol eksprosur Keluarkan film dan lakukan processing film Posisikan film horizontal menempel pada gigi yang akan diambil radiografinya Bagian film yang sensitif yang ditandai dengan adanya dot mengarah ke arah sinar datang Dan posisi dot berada di oklusal gigi Film diletakkan 2-3 mm melebihi permukaan nisi sal gigi Instruksikan pasien untuk menahan film dengan jari telunjuk pada daerah servikal gigi Kemudian, arahkan kondusin Rx tegak lurus dengan garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film Untuk sudut vertikal gigi molar satu rahang atas membentuk sudut 5 derajat dan horizontal 90 derajat Operator keluar ruangan dan menekan tombol eksprosur Keluarkan film dan lakukan processing film Lapisan paket film Yang pertama, kertas hitam atau black paper yang digunakan untuk melindungi emulsi Kemudian, film x-ray merupakan komponen yang paling sensitif dari paket film Dan lead foil yang berfungsi untuk menurunkan paparan radiasi Setelah film dibersihkan dari saliva Kemudian direndam pada larutan developer sampai gerak-gerakan Untuk menghilangkan bubble selama 1 menit dalam suhu 20 derajat celcius Kemudian, sisa-sisa developer dibilas dengan air selama 10 detik Kemudian, film direndam pada larutan fixer selama 8-10 menit Kemudian, film dibilas pada air mengalir selama 10 menit untuk menghilangkan sisa fixer Selanjutnya, seringkan film menggunakan hair dryer Terima kasih Terima kasih